Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau bikin bas busa bas busa dengan 3 latisan jadi bukan seperti bas busa biasa yaitu cheese cake bas busa untuk lapisan bawah saya pakai biskuit ini yang rasa biasa satu saya tambahkan yang rasa coklat setengah yang rasa coklat satu yang rasa biasa untuk mentega 1 per 4 mentega 1 per 4 gelas mentega gelasnya sama dengan gelas ini jadi 1 per 4 gelas mentega jahil 1 sendok makan air setelah digileng sampai halus biskuitnya ditambah dengan mentega cair dan 1 sendok makan air terus kita taruh di loyang ini untuk lapisan bawah untuk lapisan loyang 5 sendok makan susu bubuk 6 kotak geju kiri 2 yoghurt atau jabadi untuk lapisan tengah ini semuanya saya campur lalu saya mixer setelah itu dituang ke atas biskuit tadi yang sudah taruh di loyang 2 jabadi 5 sendok makan susu bubuk 6 kotak keju kiri ini untuk lapisan tengah untuk lapisan paling atas yaitu bas busanya 1 gelas semit setengah gelas gula setengah gelas minyak sayur jadi ukurannya pakai gelas sama 1 gelas semit setengah gelas gula setengah gelas minyak sayur 1 butir telur 1 jabadi atau yoghurt sedikit vanilia dan 1 sendok teh baking powder ini untuk lapisan atas jadi lapisan nomor 3 untuk topping ini bisa juga dipakai juga tidak tidak apa-apa jadi tidak putih untuk toppingnya 3 sendok makan gula dibikin karamel ditambah dengan setengah gelas air dan 2 sendok teh main sena ini untuk topping yang terakhir bisa juga pakai bisa juga tidak untuk yang ini jadi tidak terlalu penting sekarang saya mau bikin lapisan paling bawah dulu yaitu biskuit dengan mentega dan air saya giling dulu nanti saya lanjutin dengan bikin lapisan paling lapisan tengahnya bismillahirrahmanirrahim bismillah ala barokatillah ini lapisan pertama sudah saya taruh di loyang setelah itu kita tidak perlu tekan terlalu keras takutnya nanti jadi bantat cukup di ratakan saja setelah itu untuk lapisan tengahnya saya mixer saya mixer jogurt atau jabadi keju kiri dan susu bubuk tidak di mixer juga bisa tapi harus rata di mixer hasilnya akan lebih bagus bisa lembut setelah itu kita tuangkan ke sini dan kita ratakan terus kita oven api atas bukan api bawah langsung ke api atas cukup 10 menit saja tidak perlu sampai gosong cuma biar mengeras jadi nanti kalau ditumpangin untuk lapisan yang ketiga tidak berbaur saya ratakan dan langsung saya oven sambil menunggu saya mau mixer untuk lapisan yang nomor tiga ini lapisan yang kedua jabadi susu bubuk dan keju kiri setelah itu taruh di loyang di atas biskuit tadi terus masukin ke oven sekitar 10 menit api atas jadi tidak mau sampai gosong cuma asal rentan saja ini sudah cukup sekarang ini untuk lapisan terakhir basbusa semit jabadi telur gula minyak baking powder dan vanili setelah itu saya tuangin ke sini dilanjut di oven lagi dengan api atas cukup 15 menit jadi atasnya biarin sampai agak kuning kecoklatan sekarang saya tuang dulu langsung saya masukin ke oven ntar dilanjut dengan topping yang terakhir kalau tidak mau pakai topping yang terakhir bisa juga langsung disiram dengan air gula setelah setelah tapisan ketiga saya masukkan ke oven oven bawah 20 menit oven atas 5 menit setelah itu kita keluarkan kita bikin topping yang terakhir yaitu 3 sendok makan gula saya bikin karamel setelah itu saya tuang setengah gelas air lalu tambahin 2 sendok teh maizena kita atuk atuk rata setelah itu tuang ke atas bas busanya ini saya biarkan dingin dulu setelah itu saya potong waktu menggoreng gulanya jangan sampai terlalu hitam biar kelihatan bagus jadi kuning sedikit sudah cukup ntar tunggu dingin setelah itu nanti saya potong potong selamat selamat Terima kasih telah menonton!